Hai low-rowing bosku jadi ini adalah hasil budidaya dari Mas Yanni ya sangat-sangat sederhana sederhana medianya tadi sudah karuan bro tapi hasilnya ini dari bimbingan dari alam channel ya jadi ini adalah tim ya semangat untuk diri kita yang budidaya kepiting baik baik itu suka maupun pengemukan ya medianya seperti ini yang enggak karuan tapi berkat kegigian dan ketelitian kemudian mau belajar ya Oke guys jadi salam dulu ya jadi Assalamualaikum terima kasih banyak-banyak tujumpa lagi jadi kali ini saya berada di tambak Oso hilangun ya di kurang mana ini no jadi ini tim baru yang sudah berkabung dengan saya ya untuk belajar budaya lebih suka ya ini sudah berjalan hampir sudah mau satu bulanan ini yang punya guys ya namanya Yanni nah jadi medianya guys jangan gering-gering dulu ya ini memang sengaja apa adanya dia buat guys ya sini apa adanya Mas Yanni ini buat karena sebelumnya dia belum pernah bangun belum mengetik guys karena dia dekat dengan saya akhirnya ada ketertarikan ya sehingga dia membuat suatu vertikal yang dikerjain sendiri yes ya murah-murah gak haruan guys ya jadi tetap Alhamdulillah sudah ada hasil dan saya disini nanti ini mau kirim ya saya mau kirim ke bagat nggak bisa mau kirim jadi sekalian saya nanti ambil hasilnya guys yang ada di lantai bawah ya di freezer jadi sebelum ambil kevitingnya yang jadi saya sini mau melihatnya dulu biar sahabat dalam channel ini juga tahu ya nah ini medianya sangat berantakan guys ya tapi menghasilkan guys tapi jangan khawatir guys di sisi lain setelah sudah banyak yang jadi dan menghasilkan ini Mas Yanni ya ini sudah membuat merakit yang baru guys yang nantinya ya pasti akan lebih baik dari yang itu jadi semua itu proses ya jadi saya sangat menghargai karya-karya seseorang yang dimulai dari nol ya jadi untuk masyarakat ini nah sini aja jadi seperti ini guys jadi selalu ada pembaruan ya dari yang sudah terbuat yang kondisinya ya seperti ini guys ini kalau dinaikin sedikit sudah jatuh semua itu guys ya pernah jatuh sekali ya pernah nah ambil rupu guys ya rupu sekali jadi sekarang kita ada pembaruan lagi buat yang lebih baik dari yang di selanjutnya nanti ini sudah ada pemikiran-pemikiran untuk membesarkan ya mengembangkannya jadi nanti jadi di letter L kemudian disini ada nah ini rangkanya guys ya ini adalah rangkanya jadi nah untuk salam channel semuanya media apapun ya kita boleh tidak masalah ya yang penting belajarnya ya belajarnya ya ini ya harus sama pembudidaya asli guys karena seperti video saya yang dulu dulu ya kalau belajar sama pembudidaya yang asli dia akan memikirkan bagaimana caranya akan budidaya ini berhasil karena tujuannya di situ guys ya tidak memikirkan ini dan itu nah seperti yang saya ucapkan dulu di video-video yang sudah saya berhasil buat jadi kalau belajar di si A si B yang terlalu mementingkan kepentingan pribadinya ini itu waduh ya maaf guys banyak itu yang ada yang dari Lombok ya ada yang dari Kalimantan ada yang dan Jakarta ada yang dari Bali ada dari Banyuwangi ya ada yang dari Surabaya ini semuanya lainnya ke saya guys ya tahu kenapa dia itu bisa mencari nomor saya mencari bis agar terhubung dengan saya guys ya karena memang saya di YouTube ini di YouTube itu tidak menaruh nomor saya guys kenapa ya karena memang ini sini memang apa ya Iya saya lebih fokusnya ke budidaya saya sendiri dan pada ini bukan-bukan bukannya sombong saya enggak naruh nomor yang tidak ya cuman apa ya Oh iya kalau nanti sama channel bener-bener ingin baca apa-apa bisa tinggalkan nomor komentar jadi nanti bisa saya sambung lagi nah seperti itu ini biar nanti ini guys om WA saya ini apa HP saya ini enggak enggak apa ya nggak ini berkata saya banyak kerjaan juga guys ya enggak beli-beli aja atau apa jadi nanti ada waktunya pas waktu istirahat atau waktu apa nanti saya bisa menghubungi merespon dan sebagainya nah seperti ini Oke kita lihat untuk vertikal yang berantakan yang penting menghasilkan nah yang penting menghasilkan katanya guys mulai dari ini biar saya yang pegang aja kayak nah ini judul kameranya guys ya siap ini jadi tambah usah ulangan ya namanya mas nizar mas nizar alias kirun jadi mas kirun ini juga punya ya vertikal yang kita nanti kita sama-sama membuat ya sama mas yang ini ya sama mas kirun ini ya jadi kapan-kapan nanti kita juga akan ke tempatnya mas kirun guys ya disana selain budidaya kepiting ya juga ada ini guys punya farm apa namanya ikan lohan guys ya betul barangkali sahabat dalam channel nanti ya ada yang yang hobi kan lohan nah bisa nanti ya sambil ini buat video ini vertikal punya mas nizar ya jadi ini kepiting yang mutilasi kaki guys ya jadi sapit sama ini dayungnya masih ada guys ini agak penutup ini yang instan memang kasih penutup sebab ini nggak dimutilasi guys jadi kuatir nanti keluar dari bag ya jadi dikasih tutup seperti ini jadi yang ada penutup-penutup seperti ini adalah bibit topiting suka instan guys ya nah seperti ini saya saya susah ini guys bukanya guys ya nah ini sampai paketan nggak usah dibuka guys nanti ambruk nah ya jadi biarkan guys ini kreasi dia guys yang pening hasilnya guys ya yang jelas juga ada pembaruan nanti guys ya sebelah sana nah itu guys oke kita akan keliling muter ini guys ya nah jadi unik sekali buatnya vertikal ini guys ya jadi muternya ini wah sampai nempel tembok ini ya ini bibit mutilasi eh kaki ketiga ada dua ya atasnya juga ada nah semuanya Alhamdulillah aman-aman ya memang waktu itu ada beberapa yang mati disebabkan karena salah pilih bibit ya kalau bibit yang kokongan masuk itu nggak kuat guys ya nah ini guys oke oke saya rasa ini ya apa namanya cukup ya untuk menambah ini ya apa namanya support semangat untuk diri kita yang budidaya kepiting baik itu suka maupun pengemukan ya medianya seperti ini yang nggak karuan tapi berkat kegigian dan ketelitian kemudian mau belajar ya mau mendalami kemudian mau apa ya kerja keras dalam merawat ya akhirnya ada keberhasilan jadi media apapun sebagus apapun seburuk apapun tidak jadi masalah yang penting hasilnya ya guys ya jadi nanti saya akan lihat hasilnya yang ada di lantai bawah yang saya dikrisat untuk Mas Nizar juga Mas Yanni Mas Yanni selaku pemilik ya kita tanya guys ya pahit manisnya apa guys Mas Yanni ya pahit manisnya apa bosku itu itu pertama itu pengetahuan ya tentang bibit mungkin ya tentang bibit dan pertama itu belum ada bimbingan itu masih ngawur masih ngawur masih ngawur jadi tidak semua bibit intinya ya tidak semua bibit tidak semua kepiting maksudnya bisa dijadikan bibit nah seperti itu oke jadi untuk filtrasi yang bawah wah ini sangat istimewa oke sederhana sekali ya tapi fungsinya guys ya Nah enggak papa guys ini adalah kreasi dimana media-media yang enggak haruan kayak gini tapi dia ekstra dalam perawatan sehingga berhasil guys ya jadi nanti disini pasti akan lebih bagus dari yang ini guys ya nah oke saya rasa eh cukup disini kita akan turun ke bawah lihat hasil dari Mas Yanni ya kedidaya ya oke let's go oke guys tutup dulu guys oke guys jadi sudah saya siapkan timbangan ya ya apa oke guys jadi Mas Yanni ini sudah bawa timbangan ya yang tadi kita bawakan oke oke guys nah Mas Niza oke disini guys nah ini kayu-kayu yang nanti akan dipakai untuk yang satunya ya sudah dipotong nah disini guys ini Mas Yanni selain bedaya kepiting juga dia ada ini guys ya apa namanya asapan guys eh bukan asapan ya bakaran ikan bandeng cabut duri bakaran ikan bandeng cabut duri guys nah ini adalah hasil kepiting suka yang uh lumayan guys punyanya Mas Yanni ya medianya seterhana tapi hasilnya wih istimewa guys glowing glowing oke jadi disebelahnya lagi ini nah ini adalah ikan bandeng ya yang selain Mas Yanni budidaya kepiting suka juga dia ada bakaran ikan yang sudah dicabut duri ya ya jadi nanti ikan bakarnya ini sudah nggak ada durinya guys ya matang nanti jadi untuk sahabat dalam channel nanti juga kalau bisa komentar ya untuk wilayah surabaya sini ya kersi ya jadi nanti eh ada nih apa misalkan ingin mencoba apa namanya bakarannya bakarannya gitu guys cabut duri guys pokoknya enak tanpa duri guys batu laptop balik lagi ya ke kebit yang suka guys jadi istimewa guys ini hasilnya ya glowing glowing ini ya eh jadi aduh tidak bosan-bosan saya ngomong guys ya medianya ini media nggak karuan tapi hasilnya ya ini 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 tim dari alam channel nih guys nah nanti punyanya iya Mas Nizar guys nanti tadi mudah-mudahan nanti dari tim saya ya semuanya yang belajar kepiting berita kepiting ini semuanya diberi kelancaran guys juga temen-temen eh subscriber yang kebetulan sudah punya WA saya dan sebagainya mudah-mudahan ya semuanya juga ikut berhasil juga guys ya boleh tanya-tanya silahkan oke balik lagi nih guys HPnya ini HP nih guys ya bukan kamera beneran nih guys kasihkan Nizar siap ini panenku mana panenmu dan itu guys ya oke jadi kita sambil berjalan ya kayaknya ini guys yang penting gak sih ya guys oke saya rasa cukup terimakasih untuk Mas Nizar ya terimakasih jangan lupa like dan subscribe dalam channel bosku jadi mudah-mudahan dapat semangat ya jangan menyerah media apapun boleh silahkan yang penting belajarnya saya akhiri terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Hallo wing boss Hallo wing boss jadi ini adalah hasil budidaya dari Mas Yani ya sangat-sangat sederhana sederhana medianya tadi seingat karuan bro hehehe tapi hasilnya ini dari bimbingan dari Alam channel ya bimbingan Alam channel jadi ini adalah Tim ya buat saya oke jadi saya Disini juga siapkan bimbangan yang nanti juga akan saya bawa sekalian sama yang tadi mau kirim ya Oke Mantap guys Mantap Oke